Intro Mahkamah mengabulkan permohonan-pemohon Partai Golkar sepanjang daerah pemilihan bintang 3 Kabupaten Bintang dan menetapkan hasil peroran suara untuk caleg Partai Golkar nomor 22 atas nama Amran sebesar 1061 suara dan caleg Partai Golkar nomor 23 atas nama Aisyah sebesar 1042 suara Hal tersebut diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif Provinsi Kepulauan Riau 2019 di Ruang Sidang Plano MK Sementara terkait dari pemohon sepanjang daerah pemilihan Batam I Mahkamah memutuskan menghentikan permohonan pemohon terkait tepil Batam I dikarenakan adanya perbedaan antara pokok permohonan dengan permohonannya Selain itu, pemohon juga tidak menjelaskan permohonannya terkait perbedaan jumlah suara yang didalilkan di mana perubahan jumlah suara itu terjadi apakah untuk Partai Golkar atau Partai lain Oleh karena itu, menurut Mahkamah Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum Mahkamah juga memutuskan mengabulkan permohonan pemohon PDI Perjuangan sepanjang daerah pemilihan Bintang 3 Kabupaten Bintang dan menetapkan hasil peroran suara untuk PKS sebesar 1.645 suara Sementara dalam perkara yang diajukan oleh Partai Garuda Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan pemohon dikarenakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas di mana pemohon tidak dapat menjabarkan dan menjelaskan perbandingan suara yang didapat oleh Partai Garuda dengan jumlah suara yang ada pada termohon KPU Panjirawan Hamdi MKTV News Malaburga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!